Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pada para mahasiswa saya yang saya cintai, pada pertemuan yang ketiga ini dalam memantuklah tafsir ayat-ayat manajemen, kita akan membahas tentang tipologi dan metode tafsir Al-Quran. Jadi kalau Anda sudah memiliki buku saya ini, jadi buku tafsir ayat-ayat manajemen yang diterbitkan oleh Ruz Zakaria, Anda bisa membaca mulai halaman yang, halaman 11 ya, bab 2 ya, tipologi dan metode tafsir Al-Quran. Ada beberapa hal yang nanti kita diskusikan, khususnya kita akan menisukan dua hal ya. Jadi apa itu tipologi tafsir Al-Quran dan juga bagaimana metode dalam tafsir Al-Quran ini. Menurut Nasrin Baidan, dalam studi Quran itu ada tiga hal yang menurut, yang perlu kita gaji ya. Yang pertama adalah tentang bentuk atau tipologi tafsir Al-Quran, nanti dibagi menjadi tiga. Ada tafsir Birewaya, ada Bidiroya dan Bishyarah. Kemudian pembahasan kedua mengenai metode tafsir Al-Quran, itu nanti meliputi Ijmali, Tahlili, Mukorin, dan Maudui. Dan yang terakhir corak ya, corak tafsir Al-Quran. Ada sastra, filsafat, atau teologi, ilmiah, tasawuf, dan hukum. Di sini diperjelas kembali oleh Muhammad Quresh Hiyab ya. Tentang corak penafsiran ini, ada corak sastra, filsafat, atau teologi, ada corak penafsiran ilmiah, ada corak fikih atau hukum, ada corak tasawuf, ada corak sastra dan budaya kemasyarakatan. Corak penafsiran ini biasanya sangat dipengaruhi oleh background keilmuan para mukfasir ya. Jadi misalnya ada surah mukfasir ya, itu lebih dekat dengan keilmuan sastra, maka dalam menafsirkan Al-Quran itu coraknya sangat kuat mengandung sastra. Dan seterusnya ya, kalau background mukfasir itu ahli hukum, maka nanti corak dalam menafsirkan lebih banyak mengkaji tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Baik, kemudian kita membahas tentang pertama tipologi tafsir Al-Quran. Jadi ada tiga yang kita akan jelaskan. Yang pertama adalah tafsir bi-riwayah atau biasa dikenal dengan tafsir an-binakli atau bil-maqsur. Yang kedua tafsir bi-di-ro'yah atau bi-ro'yi dan yang ketiga tafsir bi-isyarah. Yang pertama kita bahas dulu tentang tafsir bi-riwayah. Ini menurut Muhammad Ali Asobuni ya, jadi tafsir bi-riwayah itu adalah penafsiran Al-Quran dengan dasar periwayatan dari Al-Quran atau dari as-sunnah dan perkataan sahabat. Contohnya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, ada tafsir Al-Quran dengan sunnah Nabi dan tafsir Al-Quran dengan as-sal atau perkataan sahabat. Di sini akan saya contohkan salah satu dari bentuk tafsir bi-riwayah dalam buku saya itu halaman 13. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 51 Jadi dihalalkan bagi kamu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Berarti ada binatang-binatang yang diharamkan. Di sini ayat satu ini diperjelas atau dijelaskan atau ditafsirkan oleh ayat yang lain Apa yang dimaksud dengan kecuali yang dibacakan kepada kamu. Artinya binatang-binatang yang tidak dihalalkan atau diharamkan oleh Allah SWT itu dalam penjelasannya Al-Ma'idah ayat 3. Yaitu apa? Jadi di ayat pertama tadi Allah menjelaskan dihalalkan bagi kamu binatang ternak Nah kecuali yang akan dibacakan kepada kamu yaitu binatang-binatang yang diharamkan yang kamu makan. Satu yaitu al-maitatu bangkai wadamu darah walahmul khingziri daging babi wa ma'uhillah lighairillah bidan hewan atau daging hewan yang disebelih atas nama selain Allah. Nah disini artinya penafsiran biruwa itu menafsirkan ayat dengan ayat. Al-Ma'idah ayat satu dijelaskan, diperinci oleh Al-Ma'idah ayat tiga. Dan nanti contohnya yang lain begitu. Anda bisa lebih detail membaca dalam buku saya Al-Aman 13 itu. Kemudian kita yang kedua ya jadi tafsir bidiroyah atau biro'i atau bilakal. Makna akal disini adalah istihad ya. Istihad. Jadi bukan hanya sembarangan menafsirkan dengan akal pikirannya tapi juga harus penafsir itu memiliki background keilmuan yang kuat. Bukan hanya orang-orang biasa atau orang-orang awam yang bebas menafsirkan. Walaupun ini nanti menggunakan akal, tapi akal itu juga menggunakan referensi ya. Jadi dia sudah ahli di bidangnya. Jadi dia punya background keilmuan untuk atau kompetensi menjadi seorang mufasir. Akal ini istihad dengan cara kaedah yang benar, bukan hawa nafsu. Nah disini kadang banyak sekali ya orang-orang ketika menafsirkan Al-Quran itu dengan hawa nafsu. Dia tidak punya ilmunya tapi terlalu berani untuk menafsirkan. Sehingga banyak terdengar kemarin ada beberapa kasus para ustadz-ustadz yang dadakan itu ya. Kadang ketika menafsirkan itu salah karena istihadnya ngawur gitu kan. Tidak punya ilmu. Nah tafsir bidiroyah ini dibagi menjadi dua ya. Tafsir Mahmud terpuji dan tafsir Madmum yang tercela. Saya kira yang terpuji itu dilakukan memang benar-benar menggunakan kaedah yang benar. Penafsirnya ahli di bidangnya, menguasai ilmu tafsir, hafidh Quran dan seterusnya. Ada banyak syarat ya sebagai seorang mufasir itu. Kalau tafsir Madmum itu tercela. Itu biasanya yang melakukan adalah orang-orang yang tidak berkompetensi. Bukan ahli tapi menafsirkan ngawur. Jadi ngawur dengan hawa nafsunya. Oke jadi kemudian yang ketiga. Ketiga ini tipologi yang berbeda dari keduanya. Yaitu tafsir biisyaroh. Tafsir isyari atau disebut dengan tafsir isyari. Di sini adalah ta'wil al-Quran yang berbeda dengan makna laluhirnya atau luarnya. Menunjukkan makna tersembunyi yang hanya dikata oleh orang berilmu atau ahli ma'rifat atau sufis kepada Allah yang berjalan suluk dan mengujah hadah kepada Allah SWT. Ini di Fisni Ali Asobuni. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan konsep dasar tafsir. Ada tafsir, ta'wil dan terjemah. Kalau ta'wil di sini wilayahnya tafsir isyari. Jadi tafsir isyari ini ta'wil al-Quran yang kemarin sudah kita jelaskan. Ketika menta'wil kan memalingkan makna. Kadang maknanya itu berbeda dengan makna laluhirnya. Di sini disebut dengan tafsir isyari. Saya contohkan dalam buku saya tafsir isyari ini. Dicontohkan orang-orang yang dapat menafsirkan itu biasanya orang-orang yang mendapat bimbingan langsung oleh Allah SWT. Jadi tidak sembarang orang atau biasanya disebut dengan orang-orang yang memiliki ilmu laduni, yang khudur dari Allah SWT secara langsung. Di sini adalah orang-orang tertentu yang dapat melakukan tafsir bi-isyarah ini. Misalnya dicontohkan pada suatu ketika ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan tentang ini. Jadi pada suatu ketika Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu adalah salah satu sahabat Nabi yang dulu pernah didoakan Nabi memiliki kompetensi untuk menta'wilkan. Suatu ketika menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nasr itu. Jadi dalam ayat pertama. Jadi apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Jadi ayat satu itu sesara isyarah. Jadi kalau orang-orang menafsirkan secara umum itu kan idha ja'ana surat walfat itu kan apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangannya. Tapi secara isyarah siapa itu Abdullah bin Abbas itu menafsirkan bahwa ayat ini turun sebetulnya mengandung arti bahwa dekatnya ajal Nabi atau dekatnya ajal Rasulullah. Jadi ketika Fathu Mekah itu kan orang-orang Islam itu kan sudah menguasai Mekah ya. Seakan-akan datangnya ayat ini menandakan Nabi itu sudah selesai dalam tugas kenabiannya. Sehingga ajalnya itu sudah mendekati. Nah pengetahuan Abdullah bin Abbas bahwa sayang ayat ini mengandung makna dekatnya ajal Rasulullah itu bagian dari tafsir lebih isyarah. Jadi makna akhirnya berbeda dengan makna tekstnya kan. Karena mungkin Ibnu Abbas mendapatkan isyarat-isyarat ya. Isyarat dari Allah SWT bahwa ayat ini mengandung makna bahwa Nabi itu akan ajalnya Nabi itu sudah dekat. Jadi pengetahuan Ibnu Abbas ini tentang makna lain ayat tersebut merupakan bagian dari isyarat yang diberikan oleh Allah kepada Ibnu Abbas. Ini salah satu kelebihannya. Jadi tafsir lebih isyarat itu hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan. Jadi isyarat Tuhan langsung. Kalau biasanya kita lihat contohnya kasus cerita ya. Cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya. Kenapa Nabi Khidir melakukan tiga perbuatan itu? Sebetulnya Nabi Khidir itu bergendak bukan atas nama dirinya tapi langsung isyarat dari Allah SWT. Maka kadang disebut dengan ilmu laduni. Definisi itu ada dalam ayat Al-Kafi ayat 65 ya. Jadi ilmu kepadanya dari sisi kami. Jadi ilmu dari sisi Allah langsung. Jadi itu sumber dari tafsir lebih isyarat. Baik para mahasiswa yang saya cintai. Kemudian kita akan membahas metode tafsir Al-Quran. Biasanya dibagi menjadi empat ya. Artinya metode yang digunakan oleh para mahasiswa ketika mereka menafsirkan Al-Quran. Jadi ada yang pertama metode Ijmali. Itu global. Kemudian tahlili analitis ya. Lebih detail. Terperinci. Kemudian korin membandingkan. Tafsirnya membandingkan satu dengan yang lain. Mengunduhi itu dengan metode tematik. Salah satunya kita menulis buku tafsir ayat-ayat manajemen itu menggunakan metode tematik. Jadi tema-tema yang berkaitan tentang ilmu manajemen. Baik kita bahas pertama tentang Ijmali. Jadi metode ini biasanya para mahasiswa menjelaskan ayat Al-Quran secara ringkas. Tapi mencakup ya. Dengan bahasa yang populer, mudah dimengerti dan enak dibaca. Jadi biasanya sistematikanya sesuai dengan urutan ayat dalam mushab. Contohnya di sini adalah tafsir Al-Quran Al-Karim karya Muhammad Farid Swasdi. Kemudian ada tafsir Al-Wasid terbitan Masma Al-Bukhus al-Islamnya. Ada tafsir al-Jalil lain yang dikenal banyak digunakan di beberapa pesantren. Dan tafsir karya Muhammad Usman Al-Mirgoni. Di situ ada beberapa contoh tafsir yang menggunakan pendekatan atau metode Ijmali. Kemudian metode tahlili. Yaitu para mufasir ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan mempaparkan segala aspeknya yang terkandung di dalam ayat-ayatnya. Jadi yang ditafsirkan itu serta-merta menerangkan maknanya yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecendungan. Mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi ketika menafsirkan Al-Quran itu dia detail. Bahkan dijelaskan aspebun nuzulnya. Kemudian dijelaskan keterkaitan atau menasabat ayat. Keterkaitan ayat satu dengan ayat lainnya. Itu tahlili. Ini contohnya tahlili. Mufasir juga menjelaskan pengertian kosa kata, konotasi kalipatnya, latar belakang, turunnya atau aspebun nuzulnya. Kemudian munasabatnya, kaitan dengan ayat lain. Atau juga menampilkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh Nabi, para sahabat, tabi'in, dan ahli tafsir yang lain. Sehingga sangat detail sekali tahlil ini. Di sini contohnya kitab tafsir dalam bentuk Al-Maksur adalah Jami'ul Bayan, Ta'wil, Ayil Quran, karya Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi tafsir At-Tabari. Dikenal dengan tafsir At-Tabari. Ada juga tafsir Ibnu Kasir. Itu dari contoh tipologi tafsir Bil-Maksur. Kemudian dari contoh tipologi tafsir Bir-Royi, itu ada tafsir Al-Kasyaf Az-Zamah Sari. Salah satu tokoh Muttazilah. Kemudian ada tafsir Al-Manar, karya Al-Rashid Ridho. Ini contohnya dengan pendekatan tahlili. Kemudian mungkin di Indonesia bisa juga ya tafsir Al-Misbah itu masuk ke dalam kategori tafsir tahlili. Karena dalam tafsir Al-Misbah itu selain dijelaskan kosa-kata-kosa-kosa-tanya juga dijelaskan As-Babul Nuzulnya. Dan juga dijelaskan tentang keterkaitan ayat satu dengan ayat lainnya. Yang ketiga adalah tafsir dengan metode mukorin. Mukorin itu membandingkan ya, membandingkan teks ayat Al-Quran yang memiliki persamaan redaksi dalam dua kasus atau lebih. Atau memiliki redaksi yang berbeda bagi satu kasus yang sama. Yang kedua membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis yang pada lahirnya terlihat bertentangan. Nah ini juga bisa masuk dalam tafsir Bil-Mukorin ya. Kemudian yang ketiga membandingkan berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi perbandingan ini bukan hanya secara redaksional, tapi juga kandungan makna dari masing-masing ayat. Dalam melihat perbedaan para mufasir juga melihat As-Bun-Nuzul, seseorang kata, dan lain-lainnya. Nah ini berapa tahap ya. Kalau kita menggunakan metode mukorin, misalnya kita dalam mengkaji ya, mengkaji suatu hal. Kalau misalnya konsep puasa perspektif tafsir Al-Misbah dan tafsir Ibnu Qasir misalnya begitu. Misalnya membandingkan satu konsep itu dibandingkan dengan dua kitab tafsir. Nah di sini tahap-tahap mukfasir yang dijelaskan oleh Abuddin Nata ya. Profesor Abuddin Nata itu satu, kita bisa menginventarisir ayat-ayat yang mempunyai kesamaan dan kemiripan redaksi. Jadi dua tafsir tadi ya, atau kita dan kemudian meneliti kasus yang berkaitan dengan ayat-ayat tersebut dan mengadakan penafsiran. Jadi membandingkan dua, bisa juga dengan membandingkan dua kitab tafsir dengan konsep yang ingin kita bahas. Misalnya kita membahas tentang konsep manajemen dalam surat apa menurut tafsir A atau menurut tafsir B. Nah kita bandingkan itu. Yang terakhir para mahasiswa yang saya cintai adalah tafsir maudu'i atau dikenal dengan tafsir tematik. Kalau Mokoren tadi membandingkan dua tafsir, kalau di sini lebih pada tematik ya. Pertama kita mencari tema dulu yang perlu ditetapkan. Misalnya contoh dalam buku saya itu tema tentang manajemen ya. Kemudian kita akan menghimpun ayat-ayat yang berhubungan tentang manajemen. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek ya. Seperti aspek menuzul, kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan secara rinci, secara dikongsi oleh dalai-dalai yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik argumen berasal dari Al-Quran, hadis maupun pemikiran rasional. Contohnya di sini adalah Al-Insan, fil-Quran, karya Mahmud Al-Aqad. Kemudian Ar-Ribah, fil-Quran, karya Al-Maududi. Jadi temanya apa dulu? Temanya apa yang kita kaji, kemudian kita mengumpulkan beberapa tafsir ya. Tafsir Al-Quran kemudian dijelaskan itu ya. Maka ini contoh tadi misalnya Mahmud Al-Aqad itu menjelaskan tentang manusia perspektif Al-Quran. Kemudian Al-Maududi membahas tentang riba perspektif Al-Quran ya. Baik para mahasiswa yang saya cintai, sebelum saya tutup, di sini penting sekali ya. Jadi nanti ada pendekatan dalam penasaran Al-Quran ini, kadang dampak dari perbedaan dalam memahami Al-Quran itu berdampak pada perbedaan pendapat. Nanti misalnya ada pendekatan normativitas dan historisitas ya. Anda bisa membaca lebih detail itu di bukunya Prof Amin Abdullah itu. Jadi pendekatan normativ itu biasanya lebih memahami Al-Quran itu secara tekstual. Jadi memahami secara teks. Kadang tidak mau melihat apa asbebun usulnya dan seterusnya. Kalau historis itu pendekatan ketika kita memahami Al-Quran itu secara konteks ya. Kita melihat asbebun usulnya itu bang apa, Al-Quran itu turun. Dan apa namanya, yang menyebabkan Al-Quran itu turun kenapa? Kemudian kita kontekskan dengan saat ini. Minimal dua pendekatan ini yang bisa kita gunakan minimal ya. Sebetulnya ada banyak pendekatan-pendekatan lain. Ada pendekatan liberal, bahkan ada pendekatan rejeksionis. Kok rejeksionis ya? Ya lebih banyak pendekatan liberal. Lebih banyak liberal-liberal itu lebih bebas dalam menafsirkan Al-Quran. Mungkin ini lebih jelas, kita lebih Anda kaji ya. Sebetulnya pendekatan ini bisa Anda kaji dalam mata kuliah metodologi studi Islam ya. MSI ya, metodologi studi Islam. Anda pastinya sudah membahas beberapa metode dalam kajian Islam. Karena kajian Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang itu perlu didekati dengan tadi pendekatan normatif atau historis, bahkan pendekatan liberal. Dan itu dapatnya luar biasa nanti dari segi perbedaan pendapat dan seterusnya itu. Baik, mungkin itu para mahasiswa yang saya cintai. Sebelum saya tutup, ini ada kata-kata yang dari pesan dari ustadz saya itu. A little learning is very dangerous. Maka mari kita selalu membaca untuk meningkatkan wawasan agar tidak membahayakan. Karena sedikit kita tahu tentang sesuatu itu sebetulnya berbahaya. Karena kadang kita belum menguasai sesuatu, tapi sudah merasa, sudah tahu segala sesuatu. Baik, mari kita tutup perkulian virtual ini dengan bacaan hamdallah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.